I'm ready Hai, kamu apa kabar? Pasti baik-baik aja kan? Kenalin, aku Elbrana Kamu pasti pernah dong nonton film kartun di televisi atau mungkin di smartphone kamu? Coba dong komen di bawah Apa sih film kartun yang kamu sukai? Dan siapa karakter favoritmu? Kalau Elbrana sih suka banget dengan Spongebob Karena dia lucu dan kadang bikin jengkel lihat tingkah lakunya Tapi pernah gak sih penasaran dari film kartun yang biasa kamu tonton itu Kira-kira apakah beneran hidup di dunia nyata? Nah, di video kali ini Elbrana akan menunjukkan beberapa karakter film kartun terkenal Yang diadaptasi dari makhluk hidup di dunia nyata Seperti biasanya, seluruh bahasan yang ada di video ini bersumber dari analisis pribadi dan juga dari fakta-fakta yang tersebar di internet Aku tetap serahkan sepenuhnya ke kamu, boleh percaya, boleh juga tidak Pertama, kita akan bahas karakter yang ada di animasi Spongebob Squarepants ya Dimulai dari tokoh utamanya terlebih dahulu Spongebob merupakan karakter berwujud Spongebob berwarna kuning yang terkenal karena nada tertawanya Dia sangat ramah dan terlihat mencintai pekerjaannya sebagai koki Krusty Krabs Penggambarannya yang empu dan lentur membuat banyak penonton berspekulasi Bahwa Spongebob sebenarnya adalah Spongebob pencuci piring Eits, jangan salah sangka dulu Ternyata nih, Spongebob ini beneran hidup loh di dalam laut Makhluk ini dinamakan Porifera alias Spongebob Sebuah organisme multiseluler yang hidup di dasar laut dengan banyak pori-pori di sekujur tubuhnya Sayangnya, makhluk ini tidak dapat bergerak dan bentuknya pun bervariasi Dari apa yang kuselidiki, Spongebob ternyata adalah hewan dan bukan tumbuhan Walaupun tidak bergerak, Spongebob mendapatkan energi bukan dari fotosintesis loh Namun dari plankton yang ia makan melalui pori-pori di tubuhnya Wah, berarti Spongebob Squarepants sebenarnya bisalah memakan plankton hidup-hidup Hahaha, tapi lucu banget lah, nanti film kartunnya jadi psikopat gitu dong Kemudian ada Patrick, sahabat dari Spongebob berwujud bintang berwarna pink Dia dikenal sebagai karakter yang bodoh dan malas bekerja Karena hanya menghabiskan waktunya untuk bermain, tidur di rumah, dan berburu-ubur-ubur Aku yakin, pasti udah banyak yang tau lah Bahwa referensi penciptaan Patrick adalah dari makhluk bernama bintang laut Para peneliti biasanya memanggilnya sebagai Asteorida Sebuah makhluk yang memiliki lebih dari 4 lengan Setiap lengannya memiliki selapu tentakel yang mampu bergerak ke berbagai sisi Dan di setiap lengannya juga memiliki mata untuk melihat Yang paling bikin aku heran adalah Ternyata bintang laut ini tidak memiliki otak lho Itulah sebabnya pencipta Spongebob Squarepants Membuat karakter Patrick dengan sifatnya yang sangat bodoh Ternyata referensinya bener-bener ilmiah banget ya Lalu ada cacing besar Alaska Dia merupakan tokoh antagonis di salah satu episode Spongebob Yang terkenal dengan keganasannya memakan seluruh hal di bikini bottom Ternyata makhluk ini beneran ada lho di dunia nyata Para peneliti biasa mengenalnya sebagai Alaska Bullworm Konon cacing ini adalah makhluk purbakala yang terjebak dalam es di Samudera Atlantik Karena daya tahan tubuhnya yang sangat kuat Cacing ini pun mampu bertahan hidup dan keluar dari dalam es tersebut Ada sebuah video rekaman dari penduduk Kamboja yang bersaksi pernah melihat sosok cacing besar Alaska Orang-orang di lokasi itu sangat histeris ketakutan Karena mendadak monster cacing ini menepi ke daratan Beruntung tidak ada korban jiwa dan makhluk mengerikan ini langsung mati di tempat Wah ngeri banget ya kalau cacing besar Alaska beneran ada di dunia nyata Film kartun kedua ada Wee Bear Bears Sebuah film kartun yang bercerita tentang kisah lucu tiga beruang bersaudara Bernama Grizzly, Pan-Pan, dan Ice Bear Ya ampun film kartun ini lucu banget loh Kamu pernah gak nonton filmnya? El Prana juga pernah bahas teori konspirasi mengenai kartun Wee Bear Bears ini Sempatkan untuk nonton video tersebut ya Soalnya beneran seru dan bikin merinding? Di dunia nyata ketiga karakter tersebut diadaptasi dari beruang grizzly alias beruang coklat yang hidup mendiami Amerika Utara Sifatnya sangat keras karena hidup berburu di dalam hutan Lalu ada juga Ice Bear alias beruang kutub Mereka masih satu saudara dengan beruang coklat tadi namun hidup di daratan bersalju Dia juga ganas dan hidup berburu makhluk-makhluk salju Seperti pinguin, singa laut, dan anjing laut Lalu ada panda Ya ampun dari ketiga beruang ini Panda adalah yang paling lucu dan gemesin sih Karena spesies beruang ini terkenal mampu dijinakan dan sangat manja kepada manusia Wah gemes banget ya Jadi pingin cubit pipinya Film kartun ketiga adalah Larva Sebuah film kartun komedi yang diproduksi oleh Korea Selatan Hayo siapa nih yang gak pernah nonton film kartun Larva Pasti udah pernah semua kan Selain ceritanya yang lucu Karakter-karakter di kartun Larva ini juga sangat imut mengemaskan Gak heran kalau semua orang mulai dari anak-anak hingga dewasa suka nonton kartun yang satu ini Ternyata nih karakter-karakter di dalamnya gak asal dibikin loh Mereka semua diadaptasi dari hewan sungguhan di dunia nyata Contohnya si Red Karakter Larva imut yang sering banget mengalami kesialan Di dunia nyata Red adalah serangga bernama Ikhlas Penelope Yakni ulat berwarna merah Hmm beneran mirip ya dengan Red di kartun Larva Lalu ada juga Yellow Karakter Larva yang lucu tapi sangat cerdik Dia sering banget menindas si Red Namun juga gak jarang bekerja sama dengan Red dalam mendapatkan sesuatu Di dunia nyata Yellow diadaptasi dari serangga bernama Spice Beswallowtail Yakni ulat yang suka menghabiskan waktunya untuk makan dan tidur saja Walah sifatnya juga sama nih dengan Yellow di kartun Larva Lalu ada juga Pink Karakter Larva cantik yang dikenal sebagai kekasih dari Yellow Ini adalah penampakannya di dunia nyata Nama serangga ini adalah Blots Heterokampa Wih warnanya beneran Pink dong sesuai dengan karakternya di kartun Larva Terus ada juga nih karakter misterius bernama Violet Itu loh makhluk lentur berwarna ungu yang sering terlihat marah dengan gigi tajam di mulutnya Ternyata makhluk ini merupakan lintah yang sudah bermutasi hingga menjadi mengerikan seperti itu Hmm kira-kira sebab mutasinya karena apa ya? El Prana jadi penasaran? Film kartun keempat Ada Dora The Explorer Kartun ini bercerita tentang seorang anak perempuan yang sangat aktif dalam berpetualang di hutan El Prana pernah loh bahas mengenai versi dewasa dari karakter Dora ini Kalau kamu penasaran cek saja video di atas ya Nah dalam kartun Dora kan ada tuh swipersi pencuri Makhluk ini diadaptasi dari rubah merah yang hidup di Hungaria hingga Amerika Perawakannya terlihat imut mengemaskan dan ada banyak orang yang menjadikannya sebagai hewan peliharaan Namun tetap saja namanya hewan buas Pasti akan berbahaya jika dibiarkan terlalu dekat dengan manusia Jujur sih El Prana suka dengan swiper versi dunia nyata Soalnya imut banget Film kartun kelima Ada Peppa Pig Sebuah film kartun untuk anak prasekolah yang mengisahkan kehidupan Peppa bersama keluarga babinya Karakter ini diadaptasi dari hewan Minipix alias babi yang khusus menjadi hewan peliharaan Jangan sampai salah adopsi ya Soalnya babi untuk dipelihara dan untuk dimakan ukuran dan sifatnya beneran berbeda Minipix umumnya berwarna merah muda persis dengan pegambaran karakter Peppa Hmm andai babi gak haram Mungkin El Prana akan memeliharanya di rumah soalnya Minipix ini gemesin banget kan Lalu yang terakhir ada Angry Birds Sebenernya karakter ini terkenal dari sebuah game komputer sih Namun karena muncul juga dalam versi animasi El Prana akan tetap bahas ya Tokoh utamanya si Red Merupakan karakter yang diadaptasi dari burung bernama Kardinal Merah Spesies burung eksotis yang dapat ditemui di Brazil dan bagian negara Amerika Latin lainnya Karena warna burung ini begitu memukau Tentu saja harganya terlampau tinggi Suaranya indah Warnanya merah terang dan kepalanya berjambul Gak heran kalau orang-orang rela Mengeluarkan 15 juta rupiah untuk dapat memelihara burung Kardinal Merah ini Wah keren banget Ternyata karakter Angry Birds juga ada dong di dunia nyata Yah inilah beberapa bentuk asli dari karakter film kartun terkenal di dunia nyata Gimana nih menurut kamu? Beneran mirip gak dengan versi karakter kartunnya? Mana aja nih yang bakal jadi favorit kamu? Coba kamu komen di bawah ya Aku ingin tahu pendapat kamu Oh iya Kalau kamu ingin merekomendasikan topi untuk dibahas di video berikutnya Jangan sungkan buat kirim ke email Aku tunggu ya rekomendasi dari kamu Sampai jumpa